Bercanda-bercanda pagi, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ya, kali ini kita akan mencoba memberikan eksperimen-eksperimen yang lucu dan juga menghibur. Betul. Karena di depan kita ini ada beberapa sirop ya yang akan kita... Menyambut bulan ramadhan dan lebaran ya. Dan ini kita namakan konten kita kali ini adalah namanya... Buat anak kok coba-coba. Buat anak kok coba-coba. Ini kita namakan konten kita pagi ini adalah XG. XG. Eksperimen pagi. Eksperimen pagi. Baiklah, di XG kali ini kita akan coba beberapa eksperimen. Yang pertama datangnya dari kotak satu. Ya, kotak satu apa ya kira-kira ya? Ada yang mau tau nggak? Apa tuh? Kira-kira apa? Yuk. Apa ya? Buka ya. Wah, isinya ada plastik berisi air dan juga ada pensil. Jadi... Ngapain tuh, Ti? ...masing-masing dari kita akan menusukan pensil tajam ini melewati... Aduh, tumpah dong. Ya kita coba. Aduh. Apakah akan tumpah? Yuk, mari kita coba. Aduh. Ya, jadi ini diisi air. Plastik ini akan saya tusuk ya. Ti, Ti. Apa lu Tintat, Ti? Nggak. Nggak tau saya juga. Ya kita coba aja ya. Wih. Wih. Lo kok bisa? Wow. Coba dong. Coba. Pokoknya isinya kita tinggal... Plastik ini kita isi air. Terus cari pensil-pensil yang tajam. Ini. Kita tusuk. Tembusin. Tuh. Nah. Kita coba dua ya. Ini kan tadi satu. Kita coba dua. Wih. 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 Seru ya. Seru ya. Seru. Ini. Ini boleh loh dipraktekin ke adik-adik di rumah. Nah jadi kita bisa main sama anak-anak kayak gini nih. Kenapa? Kok pas ditusuk ini nggak buyar? Nggak buyar. Ini terjadi karena plastik itu terbuat dari zat polimer yang hanya bergeser dan tidak rusak saat ditusuk. Pasti pada nanya lagi zat polimer itu maksudnya apa? Nah saya nggak tahu. Polimer itu masih sodara dengan polela. Nggak bisa dong. Jadi mungkin kalau cuma ditusuk kayak. Ini kalau tapi kalau ini dibuka udah pasti bam belas. Iya. Udah pasti bam belas. Ya. Misalnya ya. Tanya. Wah. Dia mah kalau buka nggak liat-liat dulu. Ya liat dulu kali kalau buka dan tarik aja loh. Kasaan. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Buka sini aja. Tuh. 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 Tuh, apa-apa. Ini nih, ini. Tapi kalau cuman gini doang. Tek, gitu pasti bocor. Bocor. Nah. Tuh… Bagus kan? Nah,an. Bagus kan? Nggak kan, gitu kan. Saya penasaran kalau cuman satu sisi. Oh nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa tuh. Tapi kalau di sisi yang sama kita tusuk, bisa kak? Bisa, tutup bisa. Bisa! Keren! Ini bagus banget, ini bahkan bisa kalian jadikan kado untuk teman-teman kalian. Berarti eksperimen kali ini di XG kali ini berhasil. Berhasil bukan berhasil! Kita menuju ke eksperimen berikutnya ya. Ya, kita masuk ke eksperimen berikutnya. XG, eksperimen pagi. Membuat pelangi dari tisu dan air berwarna. Membuat pelangi dari tisu dan air berwarna! Masih ada kodenya aja. Membuat pelangi dari tisu dan air berwarna! Tapi kayak Doraemon. Tapi kayak Doraemon. Coba dicari aja, Cal. Membuat pelangi dari tisu dan air berwarna. Teng-neng-neng, kodok-kodokan. Kepanjangan, Cal. Coba ya. Membuat pelangi dari tisu dan air berwarna! Caranya mudah sekali, caranya mudah sekali. Di box 2 ini kita dikasih tahu ada air dan juga pewarna makanan. Jadi airnya kita isi kemudian kita kasih pewarna makanan. Gampang loh, gitu doang ma. Mudah sekali. Tapi apa tujuan kita? Apakah cuma air di dalam uang? Tujuan kita menghibur! Tujuan kita menghibur! Betul! Menghibur pemirsa di rumah! Itu betul sekali. Tapi apakah yang akan kita perbuat? Apakah kita hanya menunjukkan jenis-jenis sirap untuk di bulan Ramadan? Bukan itu. Yang kita perbuat kita memberikan hiburan kepada masyarakat. Betul, betul. Tapi yang pasti kita melakukan perbuatan yang baik sekali. Perbuatan apa? Perbuatan lagi. Perbuatan kita kali ini adalah, ayo kita coba. Jadi sudah kita siapkan beberapa warna. Ada yang kasih pewarna biru, kuning, merah, hijau. Jadi tisu ini kita gulung-gulung. Dan saya akan culupkan ke dalam sini. Kita masukkan ke sini. Kemudian yang di sebelahnya. Oh nyambung-nyambung. Ayo, mari kita buat. Ayo, mari kita bikin. Ayo. Wah. Tuh, 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 tuh. Wah seru sekali. Wah lama ya. Belong-belong, dia lagi menyerap. Wah, ayo. Ayo, Aji Andre jangan bongong aja. Ayo, oke, oke. Cuma gulung-gulung gini doang. Wah, apa yang terjadi. Wah, wah seru sekali. Wah, 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 wah. Wah, wah, wah seru sekali nih. Wah, wah, wah. Wah semua mau menatap kagum. Wah, 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 wah. Wah. Akan seperti apa ya? Akan menjadi seperti apa ya ini? Apa ya? Semua akan bertanya-tanya dalam kalbu, dalam nurani juga. Hati pun bertanya-tanya dalam nurani. Eh, eh mau apa ini? Akan ada perbuatan apa ini? Wah, 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 wah. Ketika tisu-tisu ini kita sambung-menyambung, akan jadi apa? Pasti kalian pada penasar? Penasaran! Wah, 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 wah. Wah, wah, wah. Jadi apa ya? Jadi apa ya? Jadi apa ya? Gak jadi apa-apa. Jadi apa ya? Gak jadi apa-apa. Contohnya seperti ini, cuman dia itu dari satu jam dicepetin. Sabar ya, orang sabar itu akan selalu menjadi. Apa ya? Ini tujuannya apa ya? Ini menetralkan yang ini. Yuk sembari menunggu kita coba eksperimen lainnya. Ayuuu. Karena ini memang butuh proses ketika air itu naik dan tisu berpindah. Pasti akan jadi warna-warna yang beda. Eksperimen selanjutnya, eksperimen apakah yang ini? Kita lagi-lagi akan mencoba ketangkasan air dan juga lain sebagainya. Oke eksperimen yang ketiga adalah balon dibakar gak bisa pecah. Apakah balon dibakar gak bisa pecah? Kali ini kita punya balon yang sudah diisi air. Ada juga balon yang tidak kita isi air. Ketika balon yang tidak kita isi air, kita bakar apakah akan pecah? Saya nanya, apakah akan pecah? Pecah! Pecah ya? Pecah! Saya gak berani. Pecah ya? Pecah! Kayaknya kita butuh bantuan relawan. Relawan! Relawan! Andis! Ini Andis! Ini Andis! Ini Andis! Nah... Oke Andis! Nah... Gak... Gak? Rangin!!! Gak? Ini balonnya tidak kita isi air. Apakah dia akan pecah ketika kena api? Ya tentu saja akan... hehehe awal hati-hati pecah dengan mudah sekali pecah dengan mudah sekali sekarang ada airnya pegang bagian atasnya kita akan coba panaskan juga tidak terbakar tidak terbakar ngelon tidak pecah ketika dipilih air karena mungkin dia padat ya iya kenal ini bahkan menjadi solusi ini jadi solusi ini bagus banget biar balon-balon ketika ada hajatan ada acara ulang tahun gak pecah itu diisi air aja semuanya iya kan karena saya yakin orang datang tuh kalau kehajatan ke acara ulang tahun sering bawa korek gas sering bawa api obor takutnya kan pecah tapi tadi eksperimennya berhasil gak karena kalau balon tidak menjadi panas karena ada air di dalamnya iya berhasil tidak pecah berhasil apakah kalian masih penasar kepikir sudah tidak penasaran dan kepikiran lagi karena kita sudah mencari solusinya dan di sini hanya di XG eksperimen pagi tapi masih banyak yang penasaran dengan eksperimen kita yang ini ya iya iya dia kayak motivator-motivator ini ya yang memberikan penyuluhan-penyuluhan mereka pada penasaran dengan eksperimen ini coba kita lihat ini memang lagi berjalan ya lagi berjalan dia kira-kira mungkin 2 tahun lagi ya iya karena memang pelan banget tisunya kan harus kesana gitu oke baiklah it's okay it's okay eksperimennya ini berhasil tuh lihat tuh berhasil gak? berhasil cuman kita butuh waktu kita butuh waktu aja kalau aku rasa sih ini berhasil ya karena 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 apa apakah kita butuh waktu lagi pak? karena kita mau iklan jadi kita gak mungkin menunggu ini kita akan lihat mungkin setelah iklan nanti kita akan kembali lagi setelah iklan hasilnya akan terlihat sebagian mestinya sesuai yang kita inginkan ya oke kalau gitu nanti kita kembali jangan kemana-mana tapi bercanda pagi bercanda pagi bercanda pagi